Back again on Design Mengunjungi resto yang satu ini, kamu tak hanya tertarik pada jenis makanan yang ditawarkan, tapi juga konsep interior yang diusungnya. Yap, resto yang terletak di wilayah Serpong ini menerapkan tema nautical pada desain interiornya. Tapi sebelumnya, apa itu interior bergaya nautical? Gaya nautical adalah gaya yang terinspirasi dari suasana pantai yang cerah, di mana banyak mengaplikasikan warna putih dan biru di dalamnya. Tertarik mengaplikasikan tema tersebut ke dalam ruangan? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pilih warna yang mampu menggambarkan suasana pantai, seperti biru, putih, atau bahkan burgundy. Kamu pun bisa memadukan beberapa warna tersebut ke dalam satu ruang. Next, pilih elemen dekorasi yang mampu mendukung tema, seperti jangkar, alat kemudi kapal, dan beberapa item yang sering kita temui di pantai. Dan yang terpenting, hadirkan duansa alam melalui pilihan material pendukungnya, seperti kayu yang dapat diaplikasikan pada furniture ataupun dinding. Namun, jika ingin lebih bereksperimen dengan gaya nautical, kamu bisa memadukannya dengan gaya eklektik yang dapat memasukkan elemen lain, meski tidak menjadi karakteristik tema nautical itu sendiri. Konsep tersebut yang diterapkan pada resto ini. Tema nautical ditampilkan cukup kreatif dengan adanya gagang pintu berbentuk dayung berukuran besar. Tak sampai di situ, pentuk pintunya pun sengaja didesain sesuai tema nautical dengan ciri khas adanya aksen lekukan di bagian tengah dan jendela kecilnya. Sementara pada seating area bagian depan, diaplikasikan material alam merupa batu bata yang sengaja diekspos untuk lebih memberikan kesan warm. Apalagi didukung dengan furniture bermaterial kayu dan diberi aksen merah yang merupakan warna karakter resto ini. Aksen lain yang ditonjolkan di area ini ialah warna hitam dan putih pada bagian lantai yang cukup mewakili kesan eklektik dan tampak eye-catching. Tema nautical ditampilkan pula pada desain jendela yang memiliki karakteristik banyak teralis. Tak hanya menambah nilai estetis, jendela yang cukup besar ini mampu memberi pencahayaan alami pada ruangan. Kita beralih ke area berikutnya yang tetap menonjolkan sisi naturalnya dari penggunaan material kayu pada seating area. Di area ini pandangan kita akan langsung tertuju pada dinding kontainer berwarna merah bata. Dinding tersebut dimanfaatkan untuk memvisualisasikan proses memasak kepiting yang menjadi menu utamanya. Dan keunikan lain di resto ini adalah bagian dinding yang dihiasi dengan banyaknya plat sehingga kesan eklektik sangat kental terasa. Menarik ya? So, dengan memadukan gaya nautical dan eklektik, desain ruangan pun jauh lebih berkarakter. Dan kamu pun bisa bereksperimen dalam mendesain ruangan. Terima kasih telah menonton!